Kami, Business YouTube Property Management, lagi ngembangin juga kesana Nah, kita doain ya segera rencana ya Supaya bisa segera rilis Jadi nanti melalui aplikasi, konsumen bisa menyampaikan keluhannya Halo, selamat datang di YouTube channel Samastama, Tamar Gonda, Matizer Ini masih di MamaPod dengan Habibi tentunya Ibu dari segala podcast Dan Alhamdulillah di edisi kali ini, sore hari ini Kebetulan kita shootnya ke filmnya sore hari Kedatangan lagi Mas Yolan dari Business Unit Property Management Halo Mas Yolan Halo Mas Habibi Sehat ya Alhamdulillah sehat, kita ketemu lagi Ketemu lagi Di sore yang apa tadi? Sore yang cerah Karena tadi biru banget Iya, langitnya biru banget sekarang ya Nah, Matizer, kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas hal-hal teknis dengan Mas Yolan ini Kita pengen kepo nih sama Mas Yolan Kalau di bagian teknik Business Unit Property Management Itu hal apa aja sih yang dilakukan gitu kan Karena kan kita tahu ya Bilangnya kita itu, kalau Business Unit Property Management itu adalah best partner dari pengguni nantinya Jadi kita pengen tahu apa aja dari A sama Z yang dilakukan oleh Mas Yolan ini Jadi bagian teknik Business Unit Property Management Nah, Mas Yolan Ngobrol ini tentang apalagi maintenance itu kan ya Pasti salah satu yang di cover adalah maintenance Kita tentu tahu kalau misalnya di apartemen itu kan ada badan yang merolah Nah, badan merolahnya ini adalah biopat ini Apa sih yang dilakukan dari A sama Z oleh badan pengurla ini untuk menyervis pengguni nantinya tetap kita semangat pagi otomatiknya Yes Kita harus tetap produktif om Betul Di kondisi yang seperti ini supaya kita tetap bisa survive lah Betul Jadi ngomong masalah badan pengurla Kita badan Business Unit Property Management itu ditunjuk sebagai badan pengurla yang fungsinya lumayan complicated ya Banyak bidang yang dilurusin Nah, mungkin secara gambaran umumnya ketika kita bicara Building Management Tentu disana ada kepalanya Kepalanya siapa sih? Disitu ada Building Managernya Nah, Building Manager itu nanti dibantu oleh beberapa pimpinan lagi Nah, nanti ada bidang finance, kemudian cleaning, kemudian ada teknisi, kemudian ada security, ada gardener, nanti juga untuk landscape lah kalau bahasa kekinian Ini bahasa kekinian ya Sama untuk juga pengelolaan terhadap akhir Nah, komponen-komponen tadi tentu memikir fungsinya masing-masing Mungkin secara umumnya nih, nanti di finance tentu kita akan menerima bidang pengelolaan yang dari pengelolaan Itu yang kita apa, pengelolaan di bidang finance, nginput, yang sudah bayar siapa, yang longgak-longgak tuh Biasa tuh om Kadang ada bidang-biasa Nah, gitu nanti dari collection-nya untuk mengingatkan lagi Mungkin lanjut lagi ke teknisi yang kita bahas di sebelumnya Gimana kita sebagai best factor lah Untuk memungkini supaya mereka tidak jauh lebih dari yang namanya aman, nyaman, entram gitu kan Apa kendala-kendala dalam dia tinggal itu udah gak ada Nah, itu kita tentu teknisi disana manual Nah, teknisi itu tentu ada area bersama yang diurusin Nah, mulai dari sistem air bersihnya Itu mulai dari ground water tank, nanti naik ke roof tank Kemudian ke sistem saluran yang ada di dalam gedung Gimana air itu yang sampai ke penghuni dalam kondisi yang sesuai berkumutu yang disyaratkan Dan sesuai dengan tekanan yang normalnya seperti apa gitu Nah, mungkin air itu memang titik Nah, itu berarti ada mana lah Ada mana was Tinggal calling gitu tuh Tinggal calling, atau tinggal whatsapp Atau mungkin di beberapa lokasi, udah sistemnya aplikasi juga Nah, nanti kami, bisnis youtube property management lagi ngembangin juga kesana Nah, kita doain ya segera lecah ya Supaya bisa segera rilis Jadi nanti melalui aplikasi, konsumen bisa menyampaikan keluhannya Nanti kan ada FOBOI lah FOBOI is like front office, atau back office Jadi nanti disana ada ketahuan tetap polanya adalah first in first out Jadi ketika kontennya masuk tanggal sekian, jangan sampai misalnya Nah, nanti ada security, security ada chipnya Kemudian klinik juga ada chip Itu menjaga kan, kalau menjaga kawasan, klinik Untuk menjaga kebersihan Kemudian tadi ada landscape Untuk menjaga taman-tamannya biar bisa tetap fotogenik Lokasi-lokasinya instagramnya Nah, itu Kalau di tamat kondak kayaknya banyak ya Banyak, banyak Banyak, banyak Ada kid school, ada sky near Banyak banget, apalagi Viewnya di sebelah barat, ada Universitas Indonesia Ijau Ijau kan Ijau Kemudian di si timur ada Manu City Manu Hotel dan Jalan Margonda Raya Itu hype banget Itu hype banget Berarti lampu-lampunya ke arah Margonda sana Kalau yang hijau-hijau ke arah Uki Betul Gitu mati se Nah, itu juga pastinya kompleks banget ya Dari A sampai Z itu Dari building management itu bener-bener ngecover gitu Dari orang minum sampai orang uang Itu kita Perhatiin Perhatiin Bahasanya itu sendiri Iya Nah, kita sendiri Pastinya tentunya Untuk building management Kinerjanya tidak akan optimal tanpa bantuan dari penghuni sendiri Tentu kita putus support Putus support Nah, apa nih yang harus kita lakukan Mas Yoran sebagai penghuni Supaya akunilnya tetap baik Dan berjalan fungsinya juga dengan baik Baik Tentu Badan pengelola tanpa bantuan itu ya Tidak ada apa-apanya Ketika dia misal Di dalam hunianya Ura-urakan atau sembarangan Dalam beraktivitas unitnya Tentu kita pada saat Apa namanya Serah Trima menyampaikan Apa hal-hal yang tidak diperbolehkan Dalam berkegiatan di dalam hunian Misal nih Masih ada tuh Di beberapa lokasi kita temuin Kayak campers ya Coba temen itu Dibuang dalam kors itu kan Gak boleh Bukan tempatnya ya Nah, harus mengbuang sesuatu pada tempatnya Atau Bekas apa kan Bekas nasi nih Biasanya anak-anak kors gitu kan Nasi Males buang di tempat sink Itu buangnya ke korset Nah, itu kan Ya, mati Nah, karena kan Itu sistemnya Harus Harus Dijaga dengan baik Nah, salah satunya juga Ke huni itu harus paham dengan unitnya Artinya Dia tahu potensi bahaya Yang bisa ditimbulkan Misal nih Ini kan kita ada Stop kontak nih Oh, di sini stop kontak Kalau disambungin yang gak jelas-jelas Ini dayanya cuman berapa Terus Dicolokin AC disini Dicolokin kukas Dicolokin setrikaan Wah, bisa jebol ini Oh, jadi jangan gitu ya Ada kapasitasnya Nah, makanya kan nanti Mata-mata Mata-mata kan Kayaknya udah dipisah-pisah kan Mana yang lokasi Udah ada sendiri Mungkin buat Apa Buat Buat Kulkas itu nanti Udah ada sendiri Makanya ketika Di apartemen Itu biasanya udah ada Stop kontak-stop kontak Jadi gak perlu extend lagi Nah, kemudian juga Yang harus dijaga adalah Sprinkl nih Yang kemarin kita ceritakan Gimana Sprinkl itu Jangan sampai ketutup Kalau ketutup Nanti kalau Apa Ada potensi Dia tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Atau Nanti kalau dia Dimainkan Dimainkan sama anak-anak Dipecahin Nofunya Bisa airnya keluar Padahal gak ada Kebakaran Seperti itu Jadi Si penghuni pun harus Ibaratnya Kita bahasanya Self maintenance Nah, itu kan Si penghuni Tahu merawat Unitnya Karena ketika Dia rawat unitnya Itu dia Berpahala Buat ngerawat Yang di bawah-bawahnya Atau yang di atasnya Tangan-tanjir Atas-bawah Kayak yang kita bahas Di episode kemarin Kalau kita hidup Berdampingan Di apartemen Dengan tetangga kita Bisa nih Minyak Dari bekas gorengan Jangan dimasukin Ke dalam zin Jangan dibuang Ke saluran Ditampung Kan sekarang Ada Apa nih Di beberapa tempat Marketplace Ini juga Juga ada Udah untuk Yang nampung Botol plastik Ada Minyak bekas Atau minyak jelanta Ada Udah ada ya Untuk menjaga alam juga Supaya Lebih bersih Gila gitu Self maintenance ya Amatizer ya Nah Tentunya salah satu Yang tadi Mas Yolan Sampaikan Itu ada Yang namanya Serikal kan Itu kalau gak salah Salah satu jenis Alat pendefeksi Untuk kebakaran nantinya Alat untuk Memitigasi Resiko Potensi Ketika terjadi Kebakaran Jadi fungsinya Itu Berjalan ketika Sudah mencepi Suruh tertentu Lalu tampungnya Pecah Kemudian air keluar Dan Mengkapot Daerah Yang tadi Api Ada api Nah Nah Kalau misalnya Untuk merawat Alat-alat keamanan Pedeteksi kebakaran Itu Yang ada di unit Apa ini mas Upayanya yang dilakukan Dalam internet Baik Kita bisa kasih tau yang pertama Tentu Jangan sampai tutup Tuh barang Jangan sampai tutup Gak boleh Biasanya letaknya dimana sih Biasanya di dekat Dinding sisi atas Misalnya sebelah kiri atas Atau di dekat Apa namanya Pelakon belakang Nah Dia juga Udah dihitung tuh Apa Luasan dengan Daerah Jangkauan Jangkauannya Nah itu Penentuan titiknya Tentu Sudah ada penuntungannya Dan sudah lulus Untuk aset Sulit layak Operasionalnya Nah itu Yang pertama lagi Jangan sampai tutup Kemudian Juga Jangan sampai Apa namanya Dimain-mainin Sama anak-anak Karena mau Untuk mainan ya mas Harus dijaga Dan juga Tentu Aktifitas disana Gak mungkin kan Bikin Api umbun Gak boleh Bakar-bakaran Kalau mungkin bakarannya Pakai Listrik Masih aman Kemudian Berkomunikasi Tentunya dengan Pihak Building Management Yaitu BM tadi Misalkan Kalau di Selasar Kita ada tuh Om Om Habibi Yang namanya Apa? Alat pemadam api ringan Yang warna merah Oh iya Nah itu ada perhitungannya Om Posisinya Ada dimana Kemudian Juga Ada daerah Sejauh Sejauh apa Antara satu unit dengan unit lain Nah itu ada hitungannya Dan yang terakhir Adalah Nanti Ini kolaborasi nih Antara BM Dan pengolah Kita ngadain Yang namanya Simulasi Keadaan darurat Oh itu biasanya Yang berapa Ini Ini gak Terpulang gak Misalnya berapa bulat sekali Biasanya minimal itu Ada Sekali setahun Setahun sekali ya Dari badan pengolah Menyampaikan nanti Nah itu Nanti Simulasikan Proses evakuasi Nya Kan kita Kalau di Ada Jelur evakuasi Arah ke tinggi Atau ke kanan Nah terus Nanti kalau udah nyampe bawah Ada tulisan Titik kumpul Nah itu Edukasinya nanti Kemana harus belok Kemana harus lari Nanti dikasih tau Dari Badan Pengelolaan Building Management Dan juga tentunya Nanti kita melibatkan Itu satu tugas terkait Kita melibatkan Biasanya itu Dinas pemataan Kebakaran Akhirnya juga Nanti di Fungsikan Dicoba tuh Fungsi Yang namanya Hidran Kan ada yang Hidran box Iya bener Iya Dicoba Dicoba Dihitupkan Nah berfungsi atau enggak Gitu Dan itu Yang jadi intinya adalah Perlunya juga Informasi dari Unit Terhadap kondisi di unit Ya mungkin ada yang Copot nih Terhadap Amparnya Terjatuh di bawah Atau ada yang Dicabut Yang ditarik Atau di hidran boxnya Yang di pelantai Kan juga ada Oh selangnya belum ada Nah jadi Hilang Nah misalkan Nozzle-nozzlenya Nah gitu Kalau lu Di informasi Itu tadi kita bilang Kolaborasi Kolaborasi Partner apa tadi Best partner Jadi gak apa-apa tuh infoin aja Ya Karena Dari kita untuk kita juga Bener Jadi untuk keselamatan Dan penjamanan bersama Kalau misalnya nih Mas Yola Di unit Kanan kiri Atau atas bawah kita Gitu ya Mengalami kerusakan Dan perlu perbaikan Itu biasanya teknisnya Gimana tuh Nah Misal Gak tahu apa-apa Kamar mandinya Mas Habibu Bocok Berarti otomatis Dari unit atasnya Kan Iya ini Ada penyebabnya Nah Itu mungkin dia Bentuk-bentuk Lantainya Waktu roofingnya rusak Kan kita gak tahu Makanya kita perlu Koordinasi Dengan Dengan Relation Leport Nanti Akan ditindaklanjuti Dengan teknisi Dengan Melihat Unit di atasnya Tentu Ini Itu yang menjadi Agak Kendala adalah Waktu nih Kadang-kadang Office hour Nanti kita teknisi Baru lihat Kondisi unit Yang di atas tadi Setelah Mereka pulang Nanti lihat Oh perbaikannya ini Nanti kita Berarti itu Diperbaikin Atas unit atasnya Itu salah satu Ini kita aman Unit bocor Di atasnya Gitu Jadi Intinya Disampaikan aja Artinya itu Kita Tentu kepada Wampu ini Kita harus bilang Satu Maaf Ketika kita Eh baju om Habibi Oh iya ini bener-bener ini Dengan narasi Menghaafkan ya Dengan narasi Menghaafkan Nantinya kita Harus Saling mengerti Saling mengerti Saling menghaami Karena itu kan Gak 1 jam 2 jam selesai Artinya butuh berapa waktu Untuk selalu baik Itu Complainnya Selesai Dan gak bocor lagi Misalnya seperti itu Luar biasa banget nih Ini pencerahan ya Jadi kalau misalnya kita Nanti tinggal Di apartemen Kita kayak bisa lebih ngerti Berempati Berempati Juga komunikasi yang baik Itu gak sih Mas Yolani Jadi kalau orang bilang Tinggal di apa Komuni di video 2 itu Mungkin Kurang pas juga Kalau kita Kadang butuh Berkomunikasi Dengan unit sebelah Atau unit atas Betul Apalagi di Sama-sama Tamar Goda Mas Yolani ya Ada yang namanya Ampikiter Dan juga Communal Area Itu kita wadahi Untuk Supaya antar pemuli Itu juga bisa Ada interaksi Ada interaksi Itu bisa dimanfaatkan Nanti Oleh pemuli Sama-sama Tamar Goda Seru banget Fasilitasi Berarti ya Iya Udah Dan ini seru banget Perguruan kita ya Tentunya juga Wawasan yang Bermanfaat untuk kita Jadi edukasi nih buat Terutama kayak ABB sih Mas Yolani ya Karena ABB ini Belum pernah tinggal di Apa-Namanya Tapi mau Apalagi kayak Maha Tamar Goda ya Akses langsung ke UI Turun Langsung ke Stasiun Modocini Luar biasa banget Kalau orang punya mobil Punya motor Mas Andi punya kereta Berarti ya Iya Tentu dong Karena kita kuasanya TOD Transit Oriented Development Terima kasih ya Mas Yolani Siap Sama-sama Pencerahannya dan juga Informasinya Sharingnya Tentunya kasih Pelajaran baru Wawasan baru Buat kita Terutama yang lagi nonton Youtube Channel Samas Tamar Goda Tentunya kami Bisnis unit property management Terus berkolaborasi Untuk meningkatkan pelayanan kepada Luruh Insan-insan yang Ada di sana Ya Oke Mahatizen Kalau misalnya Mahatizen pengen tahu Produk lengkap Dari Samas Tamar Goda Jangan lupa Berkunjung ke Marketing Gallery Dari kami Di Jangan Margo Daraya Nomor 367 Kota Depok Atau bisa WhatsApp Di 0831 021 577 Oke Habibie pamit Dilan Mandova Pamit Sampai jumpa Di episode Mampuat berikutnya Dadah Mahatizen Bye-bye